klinis, farmasi klinis ya oke, materi kita hari ini kalau dari SAP nya teman-teman maka saya itu mengajarkan tentang mampu mengenali pengobatan kesehatan rohani itu minggu lalu dan mampu mengenali pemeliharaan kesehatan rohani sebenarnya kalau di psikologi kan tidak ada sebutan rohani ya, sehingga saya kalau mengimplementasikan dalam ilmu psikologi jelas tidak ada istilah demikian maka yang saya sampaikan ke rekan-rekan adalah mampu mengenali penanganan dan pemeliharaan dalam menjaga kesehatan mental nah gitu sinkron, masih sama intinya kan kerohanian itu adalah kejiwaannya dia, kalau rohani jelas agama terus mungkin yang menyampaikan harusnya bukan saya tapi tujuannya ternyata dengan kesehatan mental sehingga inilah yang saya sampaikan oke di layar teman-teman sudah terlihat apa ya PPT nya Bu PPT awal oke sudah ini ya nanti mungkin kita sedikit membahas ada apa aja sih gangguan-gangguan mental itu nah itu nanti ini bagaimana membangun mental yang sehat dan kuat mungkin teman-teman ada yang mau sharing dulu apakah pernah mengalami gangguan tidur gangguan makan gangguan emosional terus moody anak-anak kan suka nyebutnya moody ya atau yang gimana ada yang mau sharing ada silahkan selama ini yang saya rasakan itu selalu capek setiap saat Bu mengantuk terus emosi apa-apa mudah tersinggung begitu Bu begitu sudah berapa lama hal itu terjadi mulai semenjak saya awal masuk kuliah itu Bu se pas PKK apa pas Mos Mos oh ya 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 masa orientasi kemarin ya 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 kalian lihat gak saya pakai oil itu cara mengendalikan mood saya kan psikolog kan manusia juga ya oke Mas Aji Ardan Ruah Yuda kondisi demikian sudah berlangsung lama berarti kurang lebih berapa tahun Mas ya Bu sudah berlangsung berapa tahun berarti berapa baru berapa bulannya bukan bulan oh baru awal masuk ya awal masuk oh mungkin bisa jadi bagian dari adaptasi dan ketidaksiapan diri bisa jadi karena salah satunya salah satu faktor kuliah online itu efeknya adalah membuat kita tuh masih merabah-rabah dan masih belum bisa yakin akankah kita benar-benar bisa menghadapi perkuliahan farmasi atau tidak karena kan tidak hadir secara utuh ya dalam perkuliahan itu masih ada yang online kalaupun ada yang offline setengah-setengah gitu dan ada beberapa hal yang harusnya mungkin bisa dikerjakan secara kelompok tapi teman-teman menanggungnya sendiri nah banyak faktor yang membuat kita itu agak lama adaptasinya emang normally berapa lama sih Bu 3-6 bulan itu masa adaptasi seharusnya seperti itu setiap orang tuh berbeda ada mungkin Mbak Sindi itu biasa saja Bintang biasa saja ada yang hanya butuh 1 minggu ada kalau Mas Aji ini asalnya dari mana? dari Tenggarung Bu di Tenggarung kuliahnya full online ya masih beberapa bulan di awal tahun ini ya awal semester iya apa yang kamu khawatirkan? ya kan saya pada dasarnya memang tidak buat di matematika, kimia, dan fisika Bu dan jurusan ini dituntut untuk bisa semua pelajaran itu Bu mata itu yang buat saya takut nanti ke depannya kayak mana ini kan di awal masih pembelajaran dasar ya mata kuliah dasar ya iya Bu apakah kamu sudah mulai mengalami mau mengundurkan diri atau bagaimana gitu gak sih? kalau perasaan untuk mengundurkan diri ada cuma dia anak aja sama orang tua Bu iya semangat harusnya tidak usah dihiraukan bukan perkuliahannya teman-teman sebenarnya yang bermasalah pada Aji tapi kondisi mentalnya kondisi internalnya perkuliahan itu adalah stresornya pencetusnya saja tapi saya selalu sampaikan untuk anak-anak remaja transisi dewasa usia 18, 19, 20, 21, 22 itu masa transisi dari remaja ke dewasa banyak hal yang akan terjadi pada diri kalian yang membuat orang selalu punya stigma negatif terhadap peralihan usia itu kalau kalian pernah dengar mungkin ada orang sebutannya itu ababil ya anak yang kurang stabil gitu gak stabil, emosional dan segala ya nah itu di usia-usia transisi perkuliahan itu adalah pencetusnya tapi permasalahan intinya ada di dalam dirinya masa transisi gak cuma Aji tapi banyak orang yang mengalami hal seperti itu di usia-usia sekarang maka ketahanan diri Aji mengingat bahwa kalau di psikologi itu ada It, Ego, Super Ego Super Ego-nya itu adalah orang tuanya normanya pengendalinya pengingatnya bahwa kamu tidak bisa mengikuti Itmu It itu dorongan Ego itu yang mewujudkan Super Ego adalah pengendalinya begitu jadi kalau misalnya digambarkan kelihatankah nah ini kalau pohon ini ya saya gambar pohon maaf kalau jelek karena pakai ini nah ini It itu ada di bagian ini ini It namanya Ego itu ini batangnya ya pohonnya ini besarnya ini namanya Super Ego Super Ego agama, norma, aturan, tata tertib, perundang-undangan, kebudaya itu adalah mahkotanya yang mewujudkan itu ini kamu lapar Ahmad Mujahid Harifin lapar itu It Ego-nya adalah aku mau makan Super Ego-nya mau makan itu yang ambil ke dapur izin dulu kalau misalnya anak kos tidak ada orang tuanya berarti harus beli mengeluarkan uang keluar cari makanan kalau Super Ego-nya gak ada maka dia bisa aja makan sampah makan punya teman mencuri mengambil punya orang tanpa izin itu nah itu namanya Super Ego itu pengendali kita semua tapi kalau si Aji tadi Itnya adalah pengen berhenti kuliah Ego-nya adalah dengan males terus terus agak kurang termotivasi pengennya marah-marah pengennya kesel nangis dan sebagainya nah tapi dia ingat ada orang tuanya kasihan orang tua yang sudah nyekolahkan kuliahkan sekolah farmasi UKT-nya mahal SPP-nya mahal jadi dia tertahan untuk itu gitu nah anak remaja itu ada di sini nih permasalahannya transisi ke dewasa sehingga saya sampaikan tidak usah dihiraukan abaikan saja pergolakan emosinya teman-teman kalau bertahan dan mampu melewati Alhamdulillah kalian akan menuai hasil yang baik kalau perkuliahannya baik dilaksanakan tapi kalau tidak ya mungkin sudah pernah mendengar kisah-kisah kakak-kakak kelas lainnya ujung-ujungnya adalah menyesal gitu memang mungkin kuliah bukan jalan satu-satunya untuk sukses betul tapi kan salah satunya untuk sukses adalah kuliah gitu ya oke bagaimana sih nah ini apa outcome-nya apa dari materi beberapa pekan yang akan saya sampaikan mahasiswa diharapkan dapat mengerti maksud mengembangkan diri mahasiswa diharapkan dapat mengataui arti kesehatan mental dan seterusnya standarnya atau paling tidak kalian bisa memanfaatkan keilmuan atau ilmu yang sampai kepada teman-teman itu untuk diri sendiri bagaimana mengendalikan diri bagaimana mengembangkan diri bagaimana memahami diri oke ketika Anda berada di usia sekarang saya bertanya apakah ada yang sudah sangat mengenal tentang dirinya saya ini orang yang seperti ini seperti ini seperti ini ada gak halo teman-teman kalau gak ada bilang gak ada jangan diim aja belum bu belum belum bu belum ya usianya rata-rata berapa sih 18 18 18 18 19 19 ada yang 20 19 ada yang 18 ya oke ya itu tadi saya bilang ini usia ya transisi nih transisi peralihan dari remaja ke dewasa dengan segala perubahan hormonal mungkin kalian jauh lebih tahu daripada saya sehingga itu akan berdampak pada perubahan emosi berlaku pikiran tingkah laku perasaan interaksi sosial dulunya bisa saja bergaul dengan siapa saja dengan mudah dengan enak kok sekarang aku agak memilih temen ya kok aku sekarang lebih nyaman dengan orang yang seperti ini ya nah itu artinya bentuk kematangan diri kalian sudah mulai menunjukkan bahwa kalian itu atau teman-teman itu ternyata orang yang cocok di bagian apa nih ternyata aku lebih nyaman di bagian ini mulailah mengenali diri mulailah memahami aku tuh lebih suka belanja atau punya geng gak lebih dari empat orang aku lebih suka akrab dengan orang banyak aku suka banyak temen tuh kayak orang bilang kan kayak Raffi Ahmad tuh temannya banyak sekali berbeda dengan istrinya yang temannya sedikit karena ternyata masing-masing punya style yang berbeda satunya lebih nyaman bekerja dengan orang banyak satunya lebih nyaman bekerja dengan sedikit orang gitu oke ketika teman-teman berada di usia saat ini saya sudah mengenali diri dan menerima dengan baik maka langkah selanjut adalah bagaimana kita mengembangkannya mas Aji dan teman-teman sudah mulai memahami bahwa aku gak suka nih fisika sesuatu hal yang tidak Anda sukai maka akan sulit buat kita ya tidak memang memang tidak harus dimampu semuanya kan enggak tapi kan kita punya cara untuk bagaimana memanfaatkan yang sedikit untuk bisa menjadi banyak aku punya ilmu fisikanya sedikit bagaimana cara aku bisa menghamil oh aku bentuk kelompok kerja aku bentuk kelompok belajar supaya bisa belajar bareng-bareng aku tanya deh sama dosennya memang Pak saya tidak mengerti sama sekali bagaimana caranya supaya saya mudah ada berbagai macam cara untuk bisa memanfaatkan kekurangan yang ada sudah bukan saatnya menerima kekurangan eh menerima kelebihan tapi sudah saatnya Anda menerima kekurangan ya kurangnya sekian jadi terimalah bukan diabaikan kekurangan atau bukan malah disalah-salahkan aku enggak bisanya ini yaudah aku enggak bisa itu berarti apa yang harus lakukan biar aku bisa seperti itu tujuan yang ingin dicapai dengan usaha pengembangan diri adalah realisasi optimal ke arah yang baik dari daya potensi yang dimiliki diri sendiri jazmani dan rohani yang mengantar seseorang pada tingkat matang dewasa yang membuat dia sanggup membangun relasi yang baik dirinya sesama dunia dan Tuhan cara mengembangkan diri itu seperti apa teman-teman ada yang mengenal dan menerima diri kemudian memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan diri enggak cuma duduk diem tenang santai kemudian memanfaatkan kemungkinan yang terbuka bisa memanfaatkan berbagai peluang bagi usaha pengembangan diri misalnya si Aji tadi kamu untuk bisa mengendalikan dirimu supaya tetap mentalmu sehat dan kuat menghadapi perkuliahan maka kamu harus mencari kegiatan lain yang membuatmu happy yang membuatmu itu adalah bagian dari katarsis emosimu ketika kamu sudah mumet dengan perkuliahanmu maka kamu punya media lain yang bisa membuatmu menjadi tempat happy hobi kelompok bermain dan yang lainnya ada enggak apa kegiatan lain yang kamu suka untuk saya sendiri saya suka olahraga bu misalkan sepeda lari kadang nge-gim juga bu itu bagus sekali untuk melampiaskan emosi saya bu iya betul kamu bisa itu berarti semoga bisa bisa berarti Aji sudah bisa mulai memahami dirinya bahwa aku kalau udah mumet udah males udah kesel maka aku punya peralihan tempat untuk aku mengeluarkan semuanya jadi keringet-keringetnya keluar terus hormon-hormon dan menghasilkan emosi negatif itu keluar dengan olahraga jadi lebih stabil kesel marah capek ya iya boleh saja itu kan emosi yang wajar enggak wajar kalau enggak bisa marah itu enggak wajar hanya yang tidak wajar itu adalah wujud marahnya nah itu yang enggak boleh seperti apa wujud marah kamu marah sedih kesel senang terkejut kaget jijik itu wajar itu manusia normal yang tidak normal adalah bagaimana memunculkan perilaku dari emosi tersebut arti kesehatan mental seperti apa orang yang sehat mental mental tidak sedang kacau keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dapat mengontrol keadaan dapat berpikir tenang dan mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya bukan keinginannya bukan keinginannya kan kita mengutamakan kebutuhan bukan keinginan fungsi-fungsi jiwa itu seperti apa saja ada fungsi kognitif cara berpikir afeksi bagaimana berperasaan emosi ya emosi itu adalah wujud dari marah sedih senang itu emosi perilaku bagaimana kita berperilaku interaksi sosial dan kemudian spiritual itu jiwa jiwa itu tidak terlihat tapi akan muncul dalam perilaku kita atau dalam keseharian kita bagaimana cara orang melihat apa yang sudah dipikirkan orang tidak ada apakah emosi bisa terlihat sebelum wujud terwujudkan tidak bisa kemudian dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar salah satu ciri orang dengan bermasalah mentalnya adalah sulit beradaptasi dan sulit untuk menyesuaikan diri oke dapat mengontrol keadaan baik dirinya maupun lingkungan dapat berpikir tenang dan mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya hati kesehatan mental seperti apa seperti yang teman-teman bisa lihat mental sehat adalah suatu keadaan di mana mental tidak dalam keadaan terganggu gangguan atau penyakit mental atau mental disease atau mental disorder merupakan penyakit di isefisiensi itu suatu ketidakmampuan individu mengenali serta memuaskan kebutuhan-kebutuhannya makanya orang gangguan mental yang di jalan-jalan yang di rumah sakit jiwa mungkin yang sudah yang tidak mengalami yang tidak menjalani pengobatan ya rumah sakit jiwa mungkin masih menjalani itu kalau lapar lapar terus mau ngantuk mau ngantuk terus tidur terus ekstrim kanan ekstrim kiri kurang-kurang sekali lebih lebih sangat lebih sumber penyakit mental seperti apa satu kegagalan memenuhi rasa aman orang-orang yang diliputi rasa tidak aman jenderung bertingkah laku dengan cara yang justru akan membuat rasa tidak aman mereka semakin parah jadi terciptalah lingkaran setan dalam kondisi hidup mereka kalian bisa lihat ya dari kasus atau fenomena artis-artis yang sekarang ada yang suka berkuar-kuar membeberkan aib orang lain kenapa? karena dia sedang menutupi aibnya sendiri berusaha supaya orang tidak mencari-cari tapi justru orang sekarang semakin kita berkuar-kuar tentang aib orang lain maka orang akan mencari aibnya kenapa? karena dengan menyerang orang lain maka dia sedang berusaha menunjukkan kemampuannya merasa hebat supaya orang tidak mengganggu dia padahal sebaliknya dia sedang memperlihatkan kelemahannya kedua kegagalan memenuhi kebutuhan kasih sayang orang-orang psikopat dapat digambarkan sebagai orang-orang yang tidak memiliki suara hati tidak memiliki rasa bersalah tidak memiliki rasa cita pada orang lain tidak mampu menahan diri dan tidak memiliki kontrol sehingga praktis mereka melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan kan dia itu cirinya ketika orang menangis kesakitan sedih ya bodo amat tidak ada rasa iba justru dia semakin bahagia ketiga sumber penyakit mental adalah rasa bersalah menurut Abraham Maslow yakin bahwa rasa bersalah sejati adalah akibat kegagalan orang tumbuh sesuai dengan potensinya jika ini terjadi maka harus membantu pasien menemukan dan memahami sebab dari rasa bersalah itu ambisi atau keinginan kuat tidak termenuhi ketidakmampuan menemukan cara yang baik mengatasi kegagalan mengakibatkan seseorang kehilangan semangat menyakut hal-hal yang penting dalam hidupnya sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya ibu saya izin bertanya ibu silahkan perkenalkan nama saya dari farmasi klinis saya izin bertanya apakah trauma itu bisa memicu penyakit mental juga ibu selanjutnya ada lagi saya izin bertanya oh enggak delilah 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 sudah cukup itu saja dan bagaimana ibu cara kita untuk mengatasi atas trauma akan pelecehan terima kasih ibu sama-sama panggilannya apa delilah dalilah dilah gina di gina oh gina kan orang tahu pasti ngasih nama dalilah itu karena ada lagunya ya orang trauma apakah akan berdampak pada kesehatan mental trauma adalah bagian dari penyakit mental akan terkenal pada sesuatu trauma itu apa sih efek dari suatu kejadian itu trauma apakah trauma fisik atau trauma psikis trauma itu kan efek yang ditinggalkan bekas itu trauma bekas membekas membuat menjadi trauma karena membekas bahasa lainnya seperti itu jadi apakah dia merupakan menjadi penyakit mental ya kalau memang ternyata itu sangat berat dan orangnya sendiri masih mengalami penolakan untuk menerima apa yang telah terjadi dia akan terus teringat dan sakit hati dia akan apalagi kalau itu membekas dan tidak bisa hilang misalnya ya kayak ada nyamuk kayak misalnya ya kalau pelajaran seksual apalagi kalau meninggalkan apalagi perempuan ya kalau perempuan itu mengalami pelajaran seksual jelas kesan yang ditinggalkan tidak bisa hilang atau misalnya pengalami pelajaran seksualnya sangat berat kategori berat lah kalian mungkin bisa mengartikan sendiri itu akan terbawa seumur hidup maka saya memiliki beberapa kalian itu yang mengalami pelajaran seksual kategori pemerkosaan gitu misalnya nah itu kan akan terus terbekas gitu dalam hidupnya mau bagaimana apalagi kalau yang ditinggalkan itu kan termasuk trauma fisik dan psikis malah sekaligus apakah akan menjadi penyakit mental ya kita itu tadi saya sampaikan bagaimana tubuhnya dan dirinya tubuhnya itu kan tubuhnya dirinya itu yang di dalam hatinya jiwanya menerima atau tidak dan bagaimana cara dia mengelola dirinya banyak kejadian-kejadian pada perempuan khususnya yang membuat mereka menjadi pengalami perubahan mental yang signifikan ya karena pasti perempuan pikirkan masa depan kita tinggal di Indonesia yang punya budaya tertentu dan kebiasaan serta pandangan tertentu terhadap sesuatu yang kedua apa ya yang kedua tadi cara mengatasi atau berdamai dengan kejadian akan trauma pelecehan ya itu tadi caranya penerimaan diri dan kebermaafan jadi kalau kalau pakai terapi terapi penerimaan diri dan forgiveness terapi kebermaafan tidak harus orang yang meminta maaf pada kita tapi apakah secara pribadi kita memaafkan atau tidak serta yang jelas yang paling penting adalah spiritual kedekatan kita pada Tuhan bagaimana kita memasrahkan diri pada Tuhan ada kalian saya juga yang mengalami kondisi demikian akhirnya ya caranya caranya dia adalah mendekatkan diri sedekat-dekatnya pada Allah beribadah tanpa 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 batasan maksudnya itu ya sholat lima waktu ngaji puasa dan lain-lain dia enjoy menjalani itu karena dia sangat memohon pada Allah akan masa depannya bisakah dibuat indah walaupun masa lalunya waktu kecil sangat buruk dan itu kan tidak pernah dia minta akhir saja dia tidak meminta apalagi kejadian buruk yang pernah dia alami akhirnya mungkin karena itulah Allah menolong dia diberikan pasangan yang baik yang soleh yang menerima dia sangat mengayomi dia dengan kondisi gangguan yang sekarang pasti rasa trauma kan tidak hilang ya Allah menggantikannya dengan yang seperti itu nah hal-hal itu yang di luar kontrol psikolog dan psikiater menurut saya ketika sudah hubungan kedekatan dengan Tuhan karena kalau misalnya terapi juga terapi memang lama dan akan dikembalikan ke orangnya lagi apakah mau berdamai dengan tidak begitu Mbak Gina ya pelajaran seksual itu salah satu trauma yang ada yang hanya meninggalkan trauma psikis tapi ada yang juga meninggalkan dua sekaligus fisik dan psikis baik Ibu terima kasih sama-sama selanjutnya saya Bu siapa saya nggak muncul ya tulis eh tulisan suaranya kecil sekali ya halo oh iya silahkan oke siapa saya ingin bertanya kan tadi di slide sebelumnya ada dikatakan bahwa untuk seorang psikopat itu dia tidak memiliki atau tidak mengetahui rasa kasihan ya Bu rasa ibah tidak memiliki iya cuman apabila dalam suatu kasus itu seseorang dia tuh hampir serupa dimana dia tidak dapat mengeluarkan ekspresinya ketika dalam suatu kondisi itu apakah disebut psikopat juga atau suatu kejadian berbeda karena ada kasus dimana seseorang itu mengalami kejadian yang menyedihkan salah satu ditinggalkan orang yang tersayang tapi dia bingung ngekspresikannya gimana dia sadar dia harus nangis cuman dia gak bisa nangis dia harus marah cuman gak bisa marah gitu kayak datar terus itu gimana Bu itu namanya delay penundaan tapi akan muncul pada waktunya belum saja bukan berarti dia psikopat tidak mengunculkan rasa gitu itu hanya delay bukan hanya itu adalah delay jadi ada pernah kejadian dia ditinggalkan orang yang orang yang tersayang dan berjanji akan menikahi dan yang lainnya ternyata si pasangannya itu malah meninggalkan dia dengan menikah lagi bukan pergi meninggalkan meninggalkan dia dengan menikah dan dia mendapatkan undangan dari pasangannya tersebut kondisinya di LDF biasa saja pada hari itu hari kedua biasa saja masih kayak gak ada apa-apa tapi begitu beberapa hari kemudian langsung muncul gak bisa makan gak bisa apa muntah terus mau marah juga gak bisa saking marahnya dia hanya bisa muntah tidak berhenti nafsu makan yang gak ada dia kayak orang yang mau interaksi sama siapa-siapa udah kayak gak ada ketertarikan yaudah seperti itu namanya delay munculnya belum karena mungkin saking shocknya dia sehingga kognitifnya mengalami keterlambatan untuk mencernah saking gak masuk ke akal gitu kayak gak mungkin jadi masih berpikir gimana bisa terjadi apa yang terjadi penyebabnya bagaimana faktor apakah penyebabnya apakah nah itu masih masih muter disitu masih berpikir terus ada apa kok bisa sih kenapa sih faktornya apa sih emang salahku apa emang otaknya masih mikir disitu sehingga masih delay masih memproses masih belum menerima kenyataan sehingga ketika dia sudah mulai ada kejadian yang bisa menyadarkannya dan mengingatkannya bahwa oh ternyata ini nyata ya ternyata ini benar ada berarti aku benar-benar ditinggalkan dan gak ada sama sekali kesempatan buat aku bertanya pun gak bisa karena akhirnya kan sudah jadi milik orang lain waktu itu yang kejadiannya akhirnya jadilah dia sampai sekarang pun orangnya belum bisa melakukan apa-apa karena masih meninggalkan rasa traumanya masih belum bisa berdamai dengan traumanya gitu itu ya mas Zikri selanjutnya terakhir gue saya izin bertanya ya mbak silahkan perkenalkan nama secantika Febriani dari kelas B formasi umum 2022 saya izin bertanya bu kan sekarang ini lagi maraknya LGBT ya bu nah seni pernah bertanya sama salah satu oknum tersebut nah alasan mereka itu biasanya karena trauma di suatu hubungan jadi mereka itu memilih pasangan yang sejenis agar lebih mengerti perasaan mereka nah sedangkan kan itu bertolak belakang dengan agama ya bu jadi kita nih sebagai teman kan mau mengingatkan nah itu mengingatkannya bagaimana ya bu apakah mereka itu juga bisa kontrol ke psikolog atau psikiater juga bu terima kasih sama-sama LGBT atau sebetulnya lesbian biseksual gay dan transgender lesbian gay biseksual transgender LGBT apakah ada yang nyebutnya panseksual panseksual itu bisa bisa dengan laki-laki bisa dengan perempuan ketika dengan laki-laki dia akan normal menjadi perempuan ketika dia dengan perempuan dia akan menjadi laki-laki atau yang dibutuhkan panseksual kalau dari sudut apa kesehatan fisik jelas sepertinya kalau dia bilang lebih banyak peran hormon laki-laki ketimbang perempuan itu Allah yang jelas tidak pernah terjadi kesalahan penciptaan dari Tuhan dulu kaum Sodom jamannya Nabi Lut itu melakukan kegiatan LGBT akhirnya dilikuifikasi tanahnya dibalik ditegelamkan artinya apa mereka menyalahi aturan kemudian bergeser ke sini kalau dulu kan karena gaya hidup karena berada di lingkungan yang sama sehingga saling mencontoh saling mencontoh saling mencontoh saling mencontoh sehingga terjadilah kemudian kalau sekarang gaya hidup role model dan apa lagi ya gaya hidup dan ada yang bilang trauma kalau gaya hidup bisa jadi karena mencontoh perilaku yang salah setelah mencontoh ternyata nyaman akhirnya kebablasan kedua kalau karena trauma karena mencontoh juga oh memang sesama laki-laki sesama perempuan itu lebih baik ketimbang dengan lawan jenis ketiga ada yang trauma fisik karena sering dipukuli bapaknya sehingga dia laki-laki ya misalnya pokoknya kesan dengan laki-laki itu buruk kemudian ketemu dengan laki-laki yang baik dan lemah lembut maka puzzle yang kosong potongan puzzle yang kosong yang harus diisi oleh sosok ayah dari kecil yang hilang dan tidak ketemu ternyata dikembalikan diisi oleh pasangan laki-laki maka jadilah dia puzzle yang utuh versi dia maka jatuh cinta jatuh cinta dan bertahan itu kejadiannya temannya tadi bisa juga karena tadi ditinggal kesakiti oleh orang yang sama kemudian dia beralih dengan orang yang berbeda akhirnya dia beralih dengan yang sesama jenis lebih nyaman inti dari semuanya adalah itu cobaan hidup apakah dia mau merespon cobaannya atau melawan cobaannya khoirul mikrot zikri cantika anisa syakina saya kita kan berasal dari dua orang laki-laki dan perempuan ya kan sehingga adakah unsur laki-laki di dalam dirinya cantika ada enggak ada enggak kalau secara genetika ada enggak ada bu ada di dalam zikri apakah ada sentuhan feminisme ada bu ada pasti ada tidak mungkin kita tidak bisa saya sosok laki-laki harusnya ngapain sih ngangkat barang berat bekerja keras bertanggung jawab lebih berani melawan sesuatu yang lebih besar tapi kalau saya melakukan berarti kan saya bisa berarti ada unsur maskulin ada di cantika ada di fitrah ada semua punya porsinya hanya saja bagaimana merespon porsinya apa apa yang dibuat nyaman dari sesama laki-laki sakit loh itu jujur karena saya punya klien homo itu banyak yang lesbian juga ada juga kayak solena chaniago dia kan transgender saya menyebutkan karena sudah bukan jadi rahasia umum akhirnya anaknya apa sekarang lesbian karena role modelnya contohnya sehingga teman-teman usia transisi remaja ke dewasa salah satu cobaannya adalah itu tadi saya di awal tadi bilang jangan dihiraukan kalau kalau sudah menikah punya anak kok bisa mandiin anak babynya kok bisa mengasuh dengan baik kok bisa pakaiin baju kok mau menyayangi menidurkan padahal kan itu tugas perempuan katanya karena dia punya sentuhan feminisme dalam dirinya karena kasih sayang ibunya akhirnya dia mencotoh oh seperti itu bukan berarti bencong bancing enggak itu adalah hal yang wajar menurut saya pasti siapapun menatakan hal yang wajar laki-laki bisa mengatakan perempuan wajar karena dia punya kok bisa ada yang sampai muncul bayangkan kalian punya 24 suara percaya kalau kalian suka nonton film psikologis itu ada yang tidak sadar karena memang ada tapi mana porsi yang lebih banyak dan besar sehingga kita bisa menjadi diri kita yang sekarang kayak orang kesulupan kok suaranya bisa jadi kayak perempuan ya kan nanti bisa mengecilkan pita suaranya kok bisa suara laki-laki ya bisa misalnya kayak saya ngomongin suara laki-laki gitu dan orang percaya karena bisa jadi berhati-hatilah dengan pergaulan ya berhati-hatilah ya sudah kita kembali lagi-laki kesini lu kenapa mbak desuitan nunjukkan hp ada apa enggak bu kegeceduk nah keceduk iya keceduk tadi kayaknya nunjukkan gitu ke teman yang mungkin lagi ngobrol kan kan lucinta luna sudah merasa menyesal dan tahu bahwa dia akan masuk neraka katanya masa kita masih mau mencontoh itu padahal dia sudah memberi tahu oke kalau di luar negeri kalau di kalau di kamus orientasi sebutannya sudah orientasi seksual bukan homoseksual atau gangguan orientasi seksual bukan homoseksual atau biseksual sebutannya sudah enggak begitu karena di Amerika kan dihalalkan dibolehkan sedangkan kita budaya timur tidak jadi kalau di kamus apakah ada gangguan tersebut ada gangguan orientasi seksual sekarang ini ada sakit mental berat dan ringan teman-teman sudah ngantuk dan bosan kah ini tidak sudah ngantuk dan bosan bilang ya mohon diingatkan saya mungkin 15 menit lagi atau 3.15 ya saya praktek sore sakit mental berat dan ringan seperti apa ringan ketika gejala-gejala sakit mental yang diderita tidak sampai menghambat seseorang untuk secara sadar dapat menikmati hidupnya dan mampu memajukan hal-hal tertentu dalam dirinya walau tidak sekonsisten orang-orang normal misalnya suka bicara sendiri kemudian kalau gejala berat seperti apa tidak bisa lagi menikmati kehidupannya secara normal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya serta tidak mampu memajukan dan mengembangkan dirinya contohnya sakit jiwa atau gangguan jiwa ya sebutannya orang itu masih menyebut gila sedangkan sekarang sebutannya adalah orang dengan gangguan jiwa atau mental kenapa ada kata dengan karena untuk menunjukkan pada orang-orang bahwa dia adalah manusia ada kata orang dengan sehingga kita harusnya memperlakukan biaya seperti kita memperlakukan manusia apa akibat dari sakit mental sebagian menjadi pemalu dan menarik diri dari pergaulan keberlak minder sebagian lain menjadi garang agresif dan jahat akibat serius adalah agresi yaitu suatu reaksi terhadap frustasi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan psikologis dasar rasa tidak aman yang dimiliki membuatnya haus akan kekuasaan dan mau mendominasi dalam banyak hal kebalikan dari ambisi menguasa ini adalah munculnya sikap menjilat serba tunduk masuk kistis dan sebagainya serta selalu negative thinking cara mengatasi sakit mental menyadari keadaan mental sendiri menyelidiki masa lalu yang berpotensi sebagai penyebab terjadi gangguan mental kesan masa lalu tadi mbak trauma masa lalu seperti yang diceritakan oleh mbak Gina tadi mempunyai teman atau orang sebagai tempat berbagi berusaha menemukan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan memuaskan kebutuhan psikologis dasar meminta bantuan psikolog atau psikiater tinggal dalam lingkungan yang kondusif mengarahkan kecenderungan alamnya ke arah-arah nilai yang lugur dan berpikir positif refreshing dengan ditemani seseorang yang dapat memandungi untuk belajar hal-hal dimulai dengan hal yang ringan kalian kalau relaksasi dirinya atau refreshingnya melakukan apa nih teman-teman kalau tadi ada masnya dia olahraga kalau saya makan saya itu suka sekali saya emosinya kurang baik kurang stabil maka saya makan bukan tidur kalau saya saya ngantuk ya ngantuk tapi gak bisa tidur siang kayak tadi itu ngantuk banget tapi kalau dibawa tidur gak bisa saya pasti akan cari makanan kalau Valery melakukan apa kalau lagi sedih lagi marah lagi bete apa tidur bu kalau gak saya suka makan yang manis-manis tau gak kenapa kita kalau lagi bete sedih marah makannya yang manis karena itu dorongan dari dalam diri untuk meningkatkan dopamine makannya yang manis supaya gak terlalu stress kortisolnya segala itu ya jadi suka makan yang manis coklat minuman-minuman boba dan yang lainnya gitu kan iya oke selanjutnya ada lagi yang mau sharing sama teman-temannya kalau tadi suka makan yang manis sama tidur ya karena kalau tidur kita tuh merasa kayak tidak makan tapi dunia nyata ya kan padahal ketika bangun kita ketemu lagi dengan kenyataan kalau manggil manggil sama sibuk sendiri orangnya silahkan tadi yang mau bertanya bu tadi kan ada mental ringan itu nah dari yang saya tahu tuh ada misalnya orang misalnya lagi di motor terus saya lagi lagi naik motor terus ngomong sendiri tuh sambil nikmatin aja naik motor itu termasuk gangguan mental apa gimana ya bu self-talk ya bu ada suatu terapi namanya empty chair empty chair itu adalah kita duduk di sebuah kursi di hadapan kita adalah kursi atau kadang mirroring ngomong sama kaca kita bicara ingin menyampaikan apa yang selama ini tidak tersampaikan atau apa yang tidak bisa tersampaikan pada seseorang yang kita tahu kita tidak mungkin menyampaikan misalnya kepada atasan kita kepada saudara kepada orang tua kepada orang-orang tertentu yang kita tahu kita gak mungkin atau kepada diri sendiri deh kayak nyatain kok kamu bisa sih kayak gitu pasti diri kamu ini nah gitu apakah itu bentuk gangguan mental dia akan menjadi gangguan kalau terbiasa menjadi kebiasaan tapi kalau hanya sekedar untuk merilekskan diri dan melampiaskan apa yang ingin kamu sampaikan itu normal aja ya kan kayak ngomong tadi kenapa sih si Arlo itu kok aduh ketauan deh kalau aku ngeliatin dia tadi dalam kelas aduh kamu bisa sih Fitra kamu ceroboh banget lu kan kayak gitu tuh ngomong sama diri sendiri ya ngata-ngatain diri sendiri tapi kalau itu terjadi sepanjang waktu 24 jam nah itu ya gak sehat gak lagi yang berat gimana Pak Fitra kamu suka ngomong kamu suka ngomong sendiri kapan gak sering bu cuman kalau naik motor gitu kan gak sering sih bu mungkin kayak kalau lagi gimana ya bu lagi butuh aja kan iya gitu gitu aja iya iya kayaknya semua orang juga akan melakukan hal yang sama kalau misalnya dia pengen tidak gangguan mental ya enggak kalau gak setiap hari dan tidak setiap saat karena kalau orang dengan gangguan mental itu kalau dia ngomong tuh kalau saya dulu di rumah sakit jiwa tuh suka banget sering banget ya sering banget menemukan klien tuh kalau ngomong dia ngomong sama siapa ini Losanti ada di bundak lagi duduk atau dia lagi di sebelahnya gitu lagi jalan-jalan kayak ya kayak kalian nonton film-film gangguan film-film kesehatan mental itu yang baru namanya fracture ya fracture patah terpatah nah itu gangguan mental tuh karena kan dia membayangkan ada istri dan anaknya nyetir ada istri dan anak yang di belakang membawa istri dan anak yang masuk ke lift ngobrol menunggu mereka ketemu dokter menunggu mereka ronsen apa dan yang lainnya padahal gak ada tapi mereka melihat itu ada nah itu yang dilihat dari kacamatanya orang dengan gangguan mental seperti itu baik ibu terima kasih ibu sama-sama ibu-ibu saya mau izin bertanya ibu kok namun muhammad ziban iya suara saya seperti ini ibu oh ini laki-laki iya oh iya oke oke gak apa-apa saya juga punya mahasiswa yang begitu gimana tadi itu kan ngomong-ngomong di motor tuh bu nah kalau misalkan kita ngomong sama benda gitu nah bu kayak boneka atau pokoknya kayak ngomong ke benda gitu nah kita tuh cerita begitu-begitu bu apa itu termasuk penyakit mental ringan juga oh ya itu tadi saya bilang kalau misalnya terlampau berlebihan dan tidak terkendali jadi terlanjur nyaman itu yang berbahaya tapi kamu juga harus cepat menyadarkan diri kenapa harus ngomong sama boneka dan benda kalau misalnya ada Tuhan masih ada sejadah untuk bersujud dan Tuhan untuk diajak bicara oke bu makasih banyak ibu sama-sama ibu sorry saya gak tau mas kalau dirimu ini kalau namanya jelas nama cowok gak apa-apa ibu gak apa-apa ya silahkan mbak Amelia Tiara Saranga bajumu warna kulit saya sampai esok gitu loh jadi gini bu karena kan namanya di kamera gak jelas ya orang pake apa oh pake baju silahkan iya bu jadi gini bu cara mengatasinya jadi kalau kita ini kan bu ada masalah terus kayak kita misalnya nih bu sakit hati kan bu nah jadi setiap hari kita setiap bangun pagi itu rasanya itu kayak mood itu sudah rusak gitu nah bu nah nanti dia jadi kita tuh jadi malas ngapa-ngapain bu jadi gak bisa olahraga untuk mengatasinya nah jadi dia sakit hati itu kayak teredah lama-lama karena terbiasa gitu bu itu tuh cara ngatasinya gimana ya bu soalnya kalau kita mau mengatasi secara dengan olahraga dengan ngapain tuh itu dari awal aja mood kita sudah gak enak bu dari bangun tidur itu cara ngatasinya gimana bu mood yang gak enak ketika bangun tidur sama-sama tidurnya berapa lama kalau tidurnya tepat waktu dan cukup tidur seharusnya moodnya baik-baik saja mbak halo iya bu gini bu maksud saya kita ini bu lagi sakit hati nih bu sama orang kan nah habis itu kayak kita ibaratnya bu lagi di ada masalah sama hubungan kan bu nah jadi terus itu kayak gitu sudah sakit hati jadi mood kita besok-besoknya itu rusak bu nah habis itu kita jadi malas kita terbiasa itu karena menjalannya begitu aja gitu nah bunda ada cara mengatasinya karena sudah terbiasa nah itu cara mengatasinya itu bu kayak gimana itu pertanyaan saya sudah terbiasa atau apa yang terbiasa sih terbiasa sakit hati kalau sesuatu hal menjadi terbiasa jadi kayak lama-lama itu rasanya itu hilang gitu nah bu rasa sakit hatinya padahal kita gak ngapa-ngapain oh iya bu ya kalau sakit hatinya hilang walaupun tidak melakukan apapun dan akhirnya terbiasa apakah bagus atau tidak berarti rilis emosimu dan kesadaranmu bagus dong kamu tidak perlu melakukan apa-apa tapi bisa memaafkan dengan sendirinya melupakan dengan sendirinya iya bu jadi tiba-tiba langsung enakan aja jadi kayak nyesel kenapa kemarin lama makan gitu bu oh iya karena butuh waktu kan untuk menyadari bahwa ternyata karena berarti biasanya kamu berapa lama seharian kurang lebih 3-4 hari sih bu kadang hampir seminggu lama juga ya bad moodnya tapi bu itu yang tahu itu cuma saya sendiri maksudnya depan orang itu biasa aja gitu bu ya bukan berarti gini kita menormalkan mood kita menormalkan perasaan kita atas apa yang terjadi dalam diri kita itu semua kembali ke diri kita ada orang yang sudah memahami dirinya bahwa moodku akan baik kalau aku gimana-gimana aku akan apalin 3 hari 4 hari 5 hari juga akan baik-baik saja mungkin saat ini mbak Amelia akan terbiasa dengan hari-hari seperti itu 3-4 hari bahkan sampai 1 minggu tapi ada masa dimana ketika mbak Amelia menyadari bahwa bad moodku ternyata gak baik untuk diriku dan orang lain maka sebaiknya kamu sudah harus sudah harus mengganti kebiasaanmu itu untuk tidak terlalu lama memang luka batin itu gak bisa hilang tapi paling tidak kan bisa kita gantikan dengan nah orangnya udah keluar ya kayaknya sinyalnya paling tidak bisa kita gantikan dengan perilaku positif lainnya kan gini masalahnya tetap ada tapi beban yang kita kurangi dengan cara perlahan melupakan dan sedikit demi sedikit memaafkan hilang orangnya sinyalnya gak ada mungkin ini di daerah mana kubar, kukar atau mana-mana maaf Bu tadi terkeluar Bu jaringan dari kemarin udah kurang bagus maaf ya Bu oh iya gak apa-apa gak usah pake video kalau gitu karena sinyalnya jadi berat ibu saya izin bertanya Bu iya gimana terakhir ya karena biar materinya selesai terus ya perkenalkan saya Tata Mulde Randa Sayani dari kelas C nah saya ingin bertanya Bu saya akhir-akhir ini baru tau tentang inner child baru tau istilahnya inner child cuman saya belum tau inner child itu apa dan kenapa gitu itu sebuah penyakit mental juga bukan sih Bu ya sekian pertanyaan saya Bu inner child oke inner itu adalah istilah yang menceritakan dan menggambarkan tentang apa yang terjadi pada diri kita di waktu kecil dan berdampak pada kita yang sekarang sehingga muncul dalam bentuk perilaku begini begini itu inner child ada hal positif yang terjadi dan ada hal negatif yang terjadi di dalam inner child sehingga muncullah kita yang sekarang salah satu bentuk keterapiannya adalah mencoba mengingat kembali kemudian memaafkan apa yang terjadi sepemahaman saya begitu inner child itu kan intinya tentang masa lalu ya apa yang terjadi di masa kecil atau yang sangat membekas sehingga menjadi diri kita yang sekarang sehingga memperbaikinya adalah yang seperti itu ada yang cara memperbaikinya adalah mengulang kejadian yang sama kemudian memujudkan apa yang ingin kita lakukan itu ada kayak misalnya ya kalau misalnya di bagian keterapian tubuh kembang bukan inertial ya contohnya saja dia tidak merangka maka salah satu bentuk terapinya adalah merangka nah gitu hai terima kasih sama-sama kalau inertial yang ingin kamu sampaikan yang seperti apa saya sendiri belum terlalu tahu tentang inertial ya 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 oke 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 cukup sekarang sekarang kita ke bagian ini mungkin di pekan depan saja kalian mungkin sudah cukup memahami apa saja penyebabnya sumber-sumber penyakit mental itu apa apapun masalahnya ya apapun masalahnya yang menyebabkan orang menjadi gangguan mental poinnya itu ada di kegagalan menyebabkan rasa aman kegagalan menyebabkan kebutuhan kasih sayang kemudian kemudian ntar tertutup ada rasa bersalah ambisi keinginan kuat yang tak terpenuhi dan ini harus kurang ada kelima traumatic kondisi trauma akan masa lalu nah trauma masuk ke bagian yang ini si ambisi itu keinginan kuat yang tak terpenuhi karena dia keinginan untuk melawan atau melakukan hal lebih pada suatu kejadian di masa lalu tapi tidak muncul tidak bisa diwujudkan oke teman-teman yang ingin saya share adalah loh kok hilang tes oh masih ada kaget saya saya pikir saya mencat lift tadi teman-teman ingin belajar apa nih mengenai kesehatan mental ada yang pengen tahu tentang apa bu permisi apa saya boleh bertanya boleh tapi jawab dulu tadi kan pertanyaannya sudah jawab dulu kira-kira kalian pengen belajar tentang apa tentang kesehatan mental atau tentang kerohanian ini tadi kalau saya sendiri tentang ada satu penyakit mental yang saya ingin ketahui gimana tentang skizofrenia itu bedanya apa sama halusinasi yang biasa kenapa dikasih nama sendiri sama itu bisa disembuhkan ini namanya skizofrenia ini namanya skizofrenia bisa gak ya oh bisa oke ini adalah simulasi tentang kondisi yang dialami oleh pasir skizofrenia di episode psikotik episode lagi prilepsia ilang bismillah selamat menikmati di episode ini selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Yang tidak masuk akal Karena dia sulit Bukan dia memilih karena dia bodoh Karena dia sudah tidak bisa membedakan Akhirnya kecenderungannya adalah Memilih yang tidak nyata Dan meyakini bahwa itu ada Oke Waktunya sudah habis Waktu kelasnya pun sudah habis Satu jam setengah Saya rasa mungkin Sudah tidak ada pertanyaan lagi Karena tadi terakhir juga Mas Oza sudah Bertanya tentang Skizofrenia Di kesempatan yang lain Semoga kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih